Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada siang hari ini saya diminta untuk Bukan memaparkan ya mungkin sedikit Sedikit berbagi tentang Sarkov 2 Cellular Inet Adaptive Immunity Challenge and Therapy Solution Saya, nama saya Reviani Fibrianita Kemudian institusi saya adalah Profesor Nidum Foundation Dan lembaga kami ini berada di Surabaya Saat ini akan saya mulai untuk presentasinya Slide akan diberikan dalam bahasa Inggris Namun saya akan mempresentasikan dalam bahasa Indonesia Sedikit tentang Sarkov 2 Sudah banyak diketahui ya bahwa Dari 2019 ditemukan suatu virus WHO menemukan suatu outbreak dari Wuhan di Cina Dan etiologinya tidak berapa diidentifikasi Kemudian pada Januari 2020 WHO menemukan bahwa ada suatu penyakit yang Suatu virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Yang menyebabkan disis atau penyakit yang bernama COVID-19 Yang merupakan suatu concern bagi public health Nah seperti yang kita tahu sampai saat sekarang ini Sarkov 2 merupakan menjadi pandemik Virus pandemik Kemudian bisa bertransmisi Dan patogenitasnya juga Antara manusia ke manusia Sehingga menyebabkan Emergensi di dunia global Di dunia saat ini Dan juga sudah mempengaruhi ekonomi juga Dan untuk saat ini juga sudah Sudah jutaan yang terinterfeksi Dan juga sudah jutaan pula Yang mengalami kematian Kemudian untuk patogenitasnya Yaitu ini merupakan Origin dan transmission dari Human Coronavirus Nah tiga yang paling bawah ini adalah Yang saat ini masih menjadi pertanyaan bagi kita Jadi yang atas ini Ini penularannya bersifat mild Jadi ringan Sementara yang ke bawah ini Ini merupakan masih PR sampai saat ini Untuk peneliti seluruh dunia Yaitu SARS-CoV-1 Dan MERS MERS-Coronavirus Dan saat ini SARS-CoV-2 Dan ini merupakan natural hostnya Jadi yang di bawah ini adalah Natural hostnya adalah Kelelawar Kemudian Merambah Menjadi Intermediate host Yaitu Unta Lalu ini Seperti Terengguling SARS-CoV-2 Pertama kali Ditemukannya Selain di Kelelawar Yaitu Di Trengguling Dan saat ini Sampai ke Ming Terakhir yang di Denmark Itu Satu Farm Ming itu Cerpelai Jadi satu farm Cerpelai Meninggal Mati semua Dan itu juga terkena Wabah dari SARS-CoV-2 Kemudian ini Merupakan Genom dan struktur Dari SARS-CoV-2 Jadi Genomnya panjang Kemudian ada ORF-1A 1B Lalu ada Spike Spike ini yang nantinya Akan menjadi Epitop dari Vaksin Candidat-Candidat Vaksin Kemudian Ada Envelope Lalu Membran protein N Non-struktural protein Dan NSP Nah ini Di dalam NSP ini Ada RNA DRP Yaitu RNA Dependent RNA Polynes Dan saat ini Kebanyakan untuk Antiviral Juga untuk Pengobatan Penelitian Lebih ter Fokus pada NSP ini Karena NSP ini Masih banyak pertanyaan Sampai sekarang pun Masih banyak Belum terjawab Apakah fungsi dari NSP Satu-Satu ini Kemudian ini Merupakan struktur Virus SARS-CoV-2 Yaitu ada Envelope Ini untuk Kelepasan dari Virus Lalu kemudian Ada Membran protein Yang akan Mengorganisasi RNA dari Virion ini Lalu ada Nucleocapsid Jadi Nucleocapsid ini Akan Mengikat Dan Memproteksi Dari RNA Dari si virus ini Kemudian ada Spike Spike ini yang Mengingiasi Untuk Pelekatan Kepada Hose Lalu ada TMPR SS2 Dan Angiotensin Nah ini adalah Reseptor Dari Virus Jadi apabila Ada Angiotensin Enzyme 2 Maka virus akan Bisa berlekatan Ini seperti Dilihat Ini adalah Struktur dari Virus Struktur dari Virus SARS-CoV-2 Kristallografiknya Seperti ini Nah ini Adalah Varian yang Saat ini Bersirkulasi Sebenarnya ini Ada kurang 2 Yang India Belum masuk Nah ini Perbedaan Dari Virus-virus Karakter-karakter Varian ini Yaitu adalah Pada Gen Spike Dimana Gen Spike ini Banyak sekali Mutasi-mutasi Yang pertama Yang pertama Kali ditemukan Adalah Varian dari B.1.1.7 Yaitu Varian yang Berasal dari UK Nah ini Proteksinya Antibody Proteksinya Terhadap Convalescent Itu masih Tinggi Masih sama Kemudian Proteksinya Setelah Vaksinasi Juga Tinggi Juga Lalu Efektivitas Terhadap Antibody Terapi Antibody Masih tinggi Jadi Masih Masih bisa Diobati Namun Perbedaannya Dengan Yang original Ini Yang B.1.1.7 Ini Spreadingnya Lebih cepat Daripada Yang original Kemudian Yang Dari B.1.3.5.1 Dan B.1.1 Ini Mengalami Perubahan Jadi Mutasinya Agak Sedikit Banyak Sehingga Mempengaruhi Dari Suseptibilitas Dari Antibody Jadi Proteksi Antibody Dia Sudah Apabila Kita Memberikan Convalescent Convalescent Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Kemudian Setara Vaksinasi Pengaruhnya Terhadap Virus Ini Juga Turun Kemudian Untuk Terapi Juga Tidak Efektif Atau Sangat Rendah Efektifitasnya Begitu Begitu Juga Untuk P1 Ini Merupakan Variant Of Consent Dan Variant Of Interest Di Indonesia Jadi Ini Merupakan Virus-virus Yang Sampai Dengan Diunduh Yaitu 11 Juli Ini Sudah Beredar Di Indonesia Untuk Saat Ini Yaitu Ada Variant Alpha Variant Beta Lalu Delta Kappa Iota Eta Gamma Dan Epsilon Tertanya Zeta Dan Teta Setelah kami Lakukan Analisis Filum Genetik Imuno Informatik Itu Didapatkan Bahwa Virus Sarkov 2 Yang Beredar Di Indonesia Ini Sangat Variant Sangat Beragam Jadi Semuanya Sudah Masuk Ke Indonesia Seperti Yang Kita Tahu Ini Merupakan Referens Lalu Untuk Yang Pertama Kali Mutasi Yang Ditemukan Mutasi Yaitu Di UK Ini Juga Di Indonesia Sudah Masuk Dan Ditemukan Jakarta Kemudian Yang Di South Afrika Ini Sudah Masuk Dan Sampel Nya Ditemukan Di Jakarta Lalu Untuk Di India Ini Sudah Ditemukan Di Jakarta Dan Sumatera Selatan Di Palembang Ini Ada Sendiri Jadi Indonesia Mempunyai Varian Tersendiri Sampai Saat Ini Kita Mesti Melakukan Pengujian Dan Karakterisasi Lebih Lanjut Apa Apa Yang Khususan Dari Varian Dari Ini Dari B1526 Kemudian Ini Host Respon Jadi Kita Sampai Ke Immun Respon Ini Merupakan Apabila Kita Terinfeksi Melalui Sarkov 2 Yang Pertama Adalah Lymphovenia Yaitu Dia Mengalami Penurunan Dari Limposid Kemudian Adanya Sitokin Storm Ini Pada Saat Dia Nanti Selanjutnya Akan Saya Jelaskan Lebih Berlanjut Lalu Ada Neutrophilia Yaitu Nilai Neutrophilnya Sangat Tinggi Ini Menupakan Immunopatologi Dari COVID-19 Atau Sarkov 2 Dimana Pada Saat Lymphovenia Lymphovenia Yang Menalami Penurunan Adalah CD8 Lalu CD4 Beta Cell Dan NK Cell Ini terjadi Pada awal-awal Awal-awal Stage Jadi awal-awal Proses infeksi Biasanya terjadi Sampai Antara 1 Sampai 7 Hari Nah Lalu Adanya Peningkatan Dari T-cell Yaitu EL2 TNF Alpha Dan Interferon Gamma Lalu Adanya Disfungsi Dari Limposid Jadi T-cell Ini Akhirnya Capek Akhirnya Kelelahan Lalu NK-cell Kelelahan Dan Dia akan Menurun Kemudian Ada Abnormalitas Dari Granulosit Dan Monosid Yaitu Neotrophilnya Tinggi Naik Naik Sekali Tinggi Lalu Monosidnya Turun Neosidnya Turun Dan Eosinophil Turun Lalu Peningkatnya Produksi Dari Sitokin Atau Yang Biasa Ditebut Sitokin Sporn Jadi Efeknya Adalah Seperti Adanya Layer Putih Di Paru-paru Nah Itu Karena Ada Peningkatan Dari Produksi Sitokin Dan Juga Peningkatan Dari Antibody Yaitu Immunoglobulin G Dan Total Antibody Pasti Akan Mengingat Sangat Pada Saat Seseorang Terinfeksi Oleh COVID-19 Nah Ini Merupakan Inip Dan Adaptive Inminti Ini Pada Saat Virus Itu Masuk Maka Akan Ditangkap Oleh Makrofad Dan Makrofad Ini Akan Mengaktifkan T-helper T-helper Akan Menjadi Dua Yaitu Mengaktifkan CD8 Yang Nantinya Direct E-link Yang Akan Mengaktifasi NK-sel Untuk Membunuh Langsung Dari Virus Lalu Yang Yang Kedua Adalah Mengaktifkan CD4 CD4 Ini Akan Mengaktifkan Sel beta Yang Menuncusin Plasma Sel Untuk Nantinya Akan Mengaktifkan Adaptive Immun System Dimana Ini Nanti Akan Timbul Antibody Yaitu Immunoglobulin Immunoglobulin G Dan Immunoglobulin M Sampai Ke Adaptive Immunity Yang Kita Ketaui Adalah Produk-produk Immun Ini Biasanya Ada Di Dalam Darah Tetapi Ternyata Tidak Hanya Di Dalam Darah Tetapi Ada Juga Di Paru-paru Di Paru-paru Ini Yang Berkerja Adalah CD8 CD4 Juga Immunoglobulin A Dan Immunoglobulin A Juga Ada Di Nasal Pasas Ini Kita Bisa Menemukan CD4 Dan CD8 Serta Immunoglobulin Gamma Dan Immunoglobulin Alpha Kemudian Ada Di Oral Cavity Dan Salivary Di Sini Kita Menemukan Immun Respon Ses Spesifik Yang Ada Yang Berkaitan Dengan Ada Tip Immunity Adalah Antibody Lalu Untuk Helpernya Ada CD4 Kemudian Killernya Adalah CD8 Pada Saat Ini Semua Pada Saat Akut Ini Semua Ini Bekerja Immun Ini Bekerja Kemudian Pada Saat Recovery Juga Sama Yang Bekerja Adalah Antibody Dan CD4 Dan CD8 Ini Merupakan Adaptive Immun Respon Terhadap Coronavirus Yang Menstimulasi Cell B Dan Cell T Ini Hampir Sama Seperti Tadi Yaitu Coronavirus Mengaktifkan Cell T Kemudian APC Kemudian MVC2 Mengaktifkan CD4 Kemudian Terbentuk T helper 1 Yang Akan Mengeluarkan IL2 IL12 Interferent Gamma T Alpha Kemudian Akan Mengaktifasi CTL Dan Virusnya Mati Lalu Ada Cell beta Juga Sepertinya Sebelumnya Akan Mengaktifasi T2 helper Kemudian Akan Mengaktifasi Situpin Subtitin Ada Disini Kemudian Akan Mengaktifasi Plasma Cell Lalu Berikut Adalah Heterogenicity Dari Adaptive Immunity Yang Pertama Adalah Usia Usia Ini Yang Ada Saat Ini Di Jurnal Saat Ini Adalah Pada Usia Elder Will Yaitu Atau Usia Langsia Lebih Beresiko Dibandingkan Dari Usia Yang Muda Atau Usia Di Bawah 65 Tahun Ini Yang Ada Saat Ini Kemudian Untuk Respon T-Cell Itu Tergantung Dari Naive T-Cell Kemudian Severitasnya Tergantung Dari Age Lalu Gender Jadi Diketahui Bahwa Laki-Laki Itu Lebih Susceptible Untuk Terkena Virus Terinfeksi Sarkov Dibandingkan Perempuan Namun Antibody Yang terbentuk Juga Laki-Laki Lebih Banyak Membentuk Antibody Meningkatkan Antibody Dibandingkan Dari Perempuan Namun Pada Saat Gender Disamakan Itu Tidak Ada Perbedaan Dari T-Specific Respon Dari Laki-Laki Dan Perempuan Jadi Hampir Sama Ini Merupakan Tahapan Dari Proses Infeksi Dari Sarkov 2 Dimana Menjadi Dua Tiga Tahapan Yaitu Pertama Adalah Stage Pertama Yaitu Adalah Hipofunction Dari Hipofunction Dari Sistem Imun Yaitu Terjadi Pada Saat 1-10 Hari Setelah Infeksi Dimana Diketahui Bahwa CD4 Menurun Lalu CD8 Menurun Lalu NK Sel Menurun Karena Pada Saat Itu Dia Mulai Diperkenalkan Oleh Virus Lalu Monosip Menurun Dan Neutrophil Meningkat Nah Pada Saat Ini Semuanya Menurun Karena Dia Bekerja Mulai Bekerja Untuk Menghasilkan Suatu Antibody Nah Lalu Pada Saat Stage Kedua Stage Kedua Ini Apabila Seseorang Itu Bisa Melewati Stage Pertama Ini Ya Pada Saat Stage Kedua Antara 10 Sampai 14 Hari Ini Masa 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 Hyper Activation Jadi Masa Masa Hyper Activation Ini Setelah Semuanya Menurun Akhirnya 10 Sampai 7 Sampai 14 Hari Ini Semuanya Naik Jadi CD4 Naik Lalu Monosip Naik Lalu Sel Denetik Juga Naik Dan Komponen Komponen Imun Yang Lain Menyebabkan Si Toking Storm Itu Naik Di Sini Nah Apabila Seseorang Itu Mengalami Kejalanya Mild Jadi Dari Rendah Ke Sedang Maka Pada Stage Ini Dia akan Survive Nah Pada Saat Disini Bila Kejalanya Severe Ini Kalau Masa-masa Dari antara 10 Sampai 21 Hari Ini adalah Masa Daktiduk Karena Saya Pengatakan Masa Daktiduk Karena Pada Saat Ini Tubuh Kita Benar-benar Imun Harus Bertahan Sementara Imun Pada Saat Sini Hiperaktivasi Itu Pada Saat Ini Imun Bisa Dapat Mengalami Hiperaktivasi Dari Yang Seharusnya Nah Manifestasi Dari Hiperaktivasi Ini Adanya Si Toking Storm Lalu Yang Paling Parah Adalah Adanya Perusakan Dari Beberapa Organ Nah Setelah Dari 14 Sampai 21 Hari Ini Masa Energi Disebut Masa Energi Atau Stage Ketiga Di Sini Untuk Yang Mild Akan Mengalami Rasa Fase Recovery Jadi Recovery Semuanya Akan Meningkat Kembali Menjadi Baik Lagi Semuanya Respon Imun Seperti CD4 Monosid Lalu Sel Deneditik NK Sel CD8 Itu Meningkat Semua Dan Hampir Akan Menjadi Normal Nah Untuk Yang Sivir Ini Proses Dari Sini Adalah Proses Proses Apa Yang Menamanya Proses Energi Jadi Proses Energi Ini Apabila Pada Sivir Orang Sivir Ini Orang Yang Dengan Gejala Parah Itu Pada Saat 21 Hari Sampai Terakhir Ini Adalah Dia Masih Benar-benar Imun Responnya Berjuang Berjuang Untuk Mengatasi Dari Virus Ini Apabila Tidak Tidak Bisa Maka Orang Tersebut Akan Meninggal Jadi Pada Saat Ini Untuk Yang Dari Kondisi Sedang Sampai Sedang Ini Akan Recovery Namun Pada Kondisi Yang Sivir Yang Yang Sivir Yang Merah Yang Merah Ini Dia Tidak Akan Bertahan Lama Kecuali Apabila Respon Imunnya Seperti CD4 CD8 Ini Dia Meningkat Dan Si Tubuh Itu Bisa Bertahan Dengan Peningkatan Dari CD8 CD4 Dan Yang Lainnya Ini Maka Meskipun Dia Parah Tapi Dia Akan Survive Nah Pada Saat Ini Dari ZOX Dan Y Y Kini Mengusulkan Pada Stage Awal Itu Pengobatan Yang Diberikan Adalah Tipe 1 Interferon Juga Antiviral Antiviral Itu Paling Bagus Paling Optimal Diberikan Pada Saat 1 Sampai 10 Hari Awal Infeksi Kemudian Pada Saat 10 Sampai 21 Hari Pasca Infeksi Yaitu Stage Kedua Itu Antiviral Sudah Tidak Sudah Tidak Banyak Pengaruh Nah Pada Saat Ini Ada Faktor-faktor Resiko Lain Dari Luar Seperti Secondary Infection Atau Co-infection Dengan Bakteri Atau Penyakit-penyakit Lainnya Di Sini Nah Karena Ini Fase Yang Kritis Nah Ini Perlu Diberikan Corticosteroid Dan Antibiotik Untuk Mencegah Adanya Secondary Infection Ini Ini adalah List dari Obat-obatan Dan Vaksin Pada Penderita COVID-19 Ini yang Ada di Setahu saya Ini yang ada Di dunia Tapi belum tentu Ada di Indonesia Seperti Si Lizumab Inflisik Ini Tidak ada Di Indonesia Ada Limumab Dan Lensilumab Ini juga Tidak ada Ini Merupakan Antiviral Nah Ini Yang Yang Digunakan Di Indonesia Yang Sempat Adalah Klorofin Kemudian Saat ini Sudah Tidak Diberbolehkan Oleh Bepom Untuk Digunakan Kembali Lalu Remdesivir Ini Juga Sempat Digunakan Untuk Pengobatan Namun Saat ini Sudah Dihentikan Karena Adanya Bahaya Lalu Saat ini Yang banyak Digunakan Adalah Fafipiravir Atau Anti Afigan Yang Pada Apa Nangnya Yang Tujuannya Sebenarnya Adalah Untuk Sebagai Antiviral Dari Influensa Ini Treatment Strategi Untuk Pengobatan COVID-19 Yaitu Pasma Terapi Yang Ini Kita Sudah Tahu Saat ini Banyak Sali Dipakai Untuk Di Indonesia Ini Karena Kejadian Angka Kejadian Semakin Meningkat Untuk Infeksi Sarkov Saat Ini Lalu Vaksin Vaksin Design Strategis Vaksin Yang Saat Ini Yang Berbeda Di Indonesia Adalah Dari Sinovac Yaitu Inactivated Vaksin Lalu Virus Vector Yaitu AstraZeneca Menggunakan Adenovirus Dan Yang Terakhir Nanti Yang Akan Masuk Yaitu Moderna Itu Berupa mRNA Vaksin Ini Plasma Terapi Yang Sebelumnya Lalu Immunomodulatory Immunomodulatory Yang Disarankan Untuk Diberikan Adalah Tipe 1 Interferon Sedangkan Untuk Bahan-Bahan Yang Mengindusikan Limpoking Yaitu Seperti IL-6 IL-1 Beta TNF Gamma Dan CCL-2 Ini Pemberiannya Perobservasi Karena Pada saat Stage 2 Yang tadi IL-6 Ini Meningkat Jadi Apabila Diberikan Pada saat Stage 2 Ditakutkan Dia akan Mengalami Peningkatan Dari IL-6 Dan Itu Tidak Bagus Ini Lalu Developing Potential Therapy For COVID-19 Nah Ini Adalah Saat Ini Memang Masih PR Karena Semua Pengobatan Semua Antiviral Yang Dipakai Ini Semua Pengobatan Adalah Merujuk Pada Simptom Jadi Untuk Pengobatan Dari Sarkov 2 Ini Masih Belum Ada Sampai Sekarang Masih Belum Ditemukan Nah Kemudian Pencegahannya Adalah Vaksin Vaksin Pun Saat Ini Sebenarnya Masih Dalam Tahap Uji Klinis Jadi Bagian Dari Uji Klinis Jadi Masih Dalam Proses Pengamatan Yang Terus Menerus Kemudian Untuk Rekombinan Protein Monoclonal Antibody Untuk Penggunaan Di Indonesia Masih Jarang Untuk Monoclonal Antibody Pun Hingga Saat Ini Para peneliti Juga Masih Banyak Yang Masih Meneliti Tentang Penggunaan Monoclonal Antibody Ini Dan Untuk Pembuatan Monoclonal Antibody Yang Lebih Spesifik Dan Lebih Efektif Ini Merupakan Kajian Kajian Dari Penelitian Dari Sarkov Jadi Basic Riset Ini Merupakan Modal Dasar Basic Riset Ini Merupakan Jawaban Dari Nantinya Dari Pembuatan Dari Diagnostik Dari Kandidat Terapik Dan Kandidat Vaksin Pun Sampai Saat Ini Juga Para peneliti Juga Masih Berkejar-kejaran Dalam Rangka Memahami Si Virus Ini Sendiri Karena Dalam Waktu Hanya Dua Tahun Proses Mutasinya Dibendingkan Virus Influenza Kalau Virus Influenza Itu Seed Vaksin Akan Berganti Setiap Satu Tahun Sekali Nah Untuk Sarkov Ini Sepertinya Akan Lebih Jepat Berganti Lagi Mungkin Kurang Dari Satu Tahun Atau Mungkin Kurang Dari Nek Bulan Kita Juga Masih Belum Tahu Sampai Saat Ini Peneliti Di Seluruh Dunia Juga Masih Menganalisis Ini Future Challenge Future Challenge Dari Sarkov 2 Ini Yaitu Early Research From Human Dari Trial Dari Uji Clinic Itu Menunjukkan Bahwa Vaksin Yang Menggenerasi Immunoglobulin G Dari Protein S Dan Virus Itu Hanya Mampu Hanya Mampu Menunjukkan Menghasilkan Antibody Neutralizansi Antibody Hanya Beberapa Bulan Dari Post Vaksinasi Kemudian Ini Merupakan Challenge Dari Untuk Kita Para Peneliti Karena Apabila Seseorang Terinfeksi Oleh Sarkov Didapatkan Bahwa Antibody Di Dalam Tubuh Seseorang Itu Hanya Bertahan Untuk Bisa Menetralisasi Serangan Kedua Atau Infeksi Kedua Itu Hanya Tiga Bulan Maksimal Enam Bulan Setelah Itu Antibody Yang Berada Dalam Tubuh Seseorang Itu Sudah Hilang Jadi Tidak Ada Lagi Jadi Kemungkinan Besar Untuk Re-infeksi Atau Ter-infeksi Itu Amat Sangat Besar Kemudian Ini Juga Afikasi Efikasi Dari Vaksin Juga akan Berpengaruh Karena Adanya Varian Dari Protein Yang Mutasinya Banyak Sekali Ini Yang Sepertinya Saya Sebutkan Ini Juga Salah Satu Challenge Dimana Pada Saat Sudah Ter-infeksi Oleh Sarkov Dan Kemudian Dinyatakan Sembuh Nah Dalam Waktu Tiga Bulan Ini Memori Imun Yang Terdapat Dalam Seseorang Itu Bisa Dikatakan Hampir Tidak Ada Jadi Hampir Ilang Nah Ini Hilangnya Ini Kita Masih Belum Mengetahui Kenapa Kok Bisa Hilang Dengan Begitu Cepat Dan Ini Juga Merupakan PR Bagi Vaksin Developer Karena Untuk Membuat Vaksin Kita Berkeinginan Agar Vaksin Itu Lama Jadi Satu Kali Pemberian Tapi Antibody Yang Dihaselkan Itu Panjang Nah Sedangkan Apabila Kita Menghadapi Hal Semacam Ini Ini Masih Masih Menjadi Pertanyaan Juga Sampai Sekarang Apakah Efektivitas Vaksin Itu Juga Efektivitas Vaksin Itu Juga Bisa Dipertahankan Hingga Lama Apakah Tiga Per Tiga Bulan Apakah Kita Nantinya Per Tiga Bulan Harus Vaksinasi Sarkov2 Nah Itu Yang Sampai Sekarang Juga Masih Belum Bisa Dijawab Nah Yang Kedua Adanya Mutasi Ini Merupakan Penelitian Terbaru Dari Motosuno Jadi Ini Baru Terbit Kemaren 14 Juli Eh 11 Juli Kemaren Nah Ini Mutasi Terhadap Y453F Dan Juga L452R L452R Ini Sudah Masuk Di Indonesia Sedangkan Yang Y453F Ini Untuk Varian B.1.1.2.9.8 Untuk Saat Ini Datanya Belum Kami Temukan Di Indonesia Nah Dari Sini Mutasi Kedua Mutasi Ini Ternyata Bisa Menyebabkan Escape Immune Jadi Escape Immune Yang Dilakukan Itu Adalah Dia Lepas Dari HLA A24 Dari Selular Immunity Lalu Binding Yaitu Ikatannya Dengan Dengan Apa Angiotensin 2 Itu Lebih Kuat Daripada Virus Yang Lainnya Varian Yang Lainnya Kemudian Yang Kedua Yaitu L452R Mutasi Ini Ternyata Agak Escape Immune Jadi Escape Immune Itu HLA A24 Ini Tidak Bisa Menangkap Dari Si L452R Ini Nah Kemudian L425R Ini Ikatan Antara Spike Dengan S2 Itu Sangat Kuat Lebih Kuat Daripada Yang Lain Kemudian Infectivity Nya Juga Meningkat Daripada Yang Lainnya Lalu Ia Meningkatkan Virus Replikasi Jadi Virus Replikasinya Lebih Cepat Dibandingkan Virus Virus Varian Yang Untuk Y453F Ini Ditemukan Di Denmark Bulan Tahun Bulan Kemarin Kalau Tidak Saya Yang Giming Jadi Ini Sudah Termasuk Zoonosis Yaitu Dari Ming Kemudian Ke Kucing Lalu Dia Menginfeksi Manusia Nah Untuk Yang L452R Ini Ditemukan Pada Human To Human Jadi Karena Infectivitasnya Semakin Tinggi Akhirnya Penularan Infectibilitas Antara Human To Human Lebih Lebih Besar Yang Kedua Adalah Belum Belum Secara Menyeluruh Kita Mengetahui Bagaimana SARS-CoV-2 Itu Berperan Pada Sel Imun Nah Ini Merupakan Salah Satu Penelitian Dari Peneliti Yaitu Dia Mencoba Untuk Melakukan Infeksi Pada Human PBMC Dimana Kita Ingin Tahu Adanya Apa Yang Terjadi Pada Saat SARS-CoV-2 Itu Dienfeksikan Langsung Pada BBMC Nah Lalu Lalu Pada Imun Yang Terlampir Ini Didapatkan Bahwa Pada Saat Semua Ini Adalah Mok Atau Non Infected Kemudian Ini Adalah SARS-CoV-2 Dengan NGA4 CL Lalu SARS-CoV-2 Aja Nah Ini Pada CD4 Semuanya Semuanya Ini Memiliki Respon Terhadap CD4 Dan CD8 Dimana Apabila Ada Respon Dari CD4 Dan CD8 Maka Disitu Akan Ada Infeksi Dari SARS-CoV-2 Ini Kemudian Juga Pada Limposip Dan CLB Dan CLB Limposip Dan Monosip Ini Juga Dari Data Dari CD4 Dan CD8 Pada Saat PBMC Ini PBMC Ini Di Infeksi Oleh Virus SARS-CoV-2 Nah Ini Hanyalah Data Dari CD4 Dan CD8 Kita Belum Ngetahui Apa Yang Terjadi Pada Interferon Gamma Lalu Apa Yang Terjadi Pada Sel Dendritic Dan Sampai Saat Ini Itu Yang Masih Menjadi PR Untuk Kita Semua Sebenarnya SARS-CoV-2 Ini Kenapa Apa Yang Terjadi Pada Saat SARS-CoV-2 Ini Masuk Kedalam Tubuh Kita Nah Dan Ini Yang Sampai Saat Ini Menjadi Concern Dari Peneliti Di Dunia Ada Yang Meneliti Tentang Neotrophil Bagaimana Profil Neotrophil Dari Orang Yang Terinfeksi Sedang Orang Yang Terinfeksi Parah Dan Orang Yang Terinfeksi Ringan Itu Juga Ada Nah Ini Semua Untuk Menjawab Tentang Apa Itu SARS-CoV-2 Dan Itu Juga Nantinya Akan Menjawab Apa Pengobatan Yang Baik Dari Penyakit Ini Nah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Pengobatan Berdasarkan Dendritic Sel Nah Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Ada Sedikit Gonjang Janjing Pada Saat Salah Satu Vaksin Ini Berdasarkan Sel Dendritic Nah Disini Ini Merupakan Dasar Teori Dari Terapi Dari Sel Dendritic Dimana Antigen Ini Akan Dicampurkan Dengan Sel Dendritic Yang Matur Nah Kemudian Sel Dendritic Yang Matur Ini Akan Mengeluarkan Sitokin Untuk Mengaktifasi Dari CD8 CD4 CD Lalu Sel Dendritic Kemudian KT Helper Dan Nantinya Akan Menghasilkan Antibody Dan Antibody Ini Nantinya Akan Yang Memfight Dari Si Virus Lalu Yang Kedua Yaitu Sitokin Ini Akan Mengaktifasi NK Sel Nah NK Sel Ini Dia Akan Mengaktifasi Perforin Yaitu Untuk Program Apoptosis Atau Sel Dead Nantinya Akan Membunuh Dari Infected Cell Itu Langsung Nah Yang Salah Satu Kendala Adalah Adanya Imager Sel Dendritic Dimana Apabila Imager Dari Sel Dendritic Ini Sel Dendritic Yang Tidak Matang Ini Terinfeksi Perikatan Dengan Coronavirus Maka Akan Terjadi Maturasi Nah Maturasi Ini Akan Menurunkan Nk Siklas 1 Dan 2 Serta Interferon Interferon Kemudian Karena Dia Tidak Belum Matang Seluruhnya Lalu Akan Terjadi Maturasi Nah Maturasinya Ini Tidak Lengkap Nah Karena Tidak Lengkap Ini Nanti Akan Menyebabkan Nk Cell Ini Turun Dan T-cell Ini Tidak Teraktifasi Nah Ini Yang Saat Ini Basic Base Vaksin Saat Ini Berada Di Dunia Ini Adalah 2 3 7 7 8 Sebenarnya Yaitu mRNA Adenovirus Lalu Inactivated Virus Kemudian VLP Virus Like Particle Nah Yang Saya Tekankan Disini Adalah Dua Ini Karena Dua Ini Adalah Adenovirus Dan mRNA Virus Ini Adalah Yang Paling Cepat Yang Bisa Kita Kita Produksi Dalam Waktu Yang Tidak Lama Kalau Yang Inactivated Virus Dan VLP Itu Kita Harus Membuat Dulu VLP Lalu Untuk Yang Inactivated Itu Perlu Yield Virus Yang Lebih Banyak Daripada Yang Sebelumnya Jadi Kita Masih Explore Lebih Lanjut Nah Ini Apabila mRNA Dengan Adenovirus Ini Seperti Saat Ini Varian Varian Yang Dua Di Indonesia Ini Tidak Sama Sepertinya Sudah Tidak Sama Dengan Varian Yang Ada Divaksin Yang Divaksinasikan Oleh Ke Orang-orang Saat Ini Sehingga Ditengarai Efektivitas Vaksin Itu Tidak Terlalu Efektif Nah Apabila Terjadi Seperti Itu Maka Perlu Dilakukan Penggantian Dari Seed Virus Nah Seed Penggantian Dari Seed Virus Ini Bisa Dibasar Dari mRNA Diganti Dengan Yang Saat Ini Bersirkulasi Di Indonesia Misalnya Lalu Di Adenovirus Ini Pada Saat Dalam Adenovirus Ini DNA Di Dalam Adenovirus Ini Diganti Menjadi DNA Virus Yang Saat Ini Sedang Berlaku Bersirpulasi Di Indonesia Untuk Yang mRNA Vaksin Ini Akan Mengaktifasi TLR7 Pada Sel Dendrite Kemudian Akan Sama Seperti Yang Sebelumnya Yaitu Akan Mengaktifasi I-1 Interferon Mengeluarkan Kemungkinan Yaitu IL-IL IL-2 IL-4 Sebagainya Kemudian Akan Mengaktifasi Dari Sel T Lalu NAC Keras 2 Lalu Nanti Akhirnya Akan Menjadi Antibodi Begitu Untuk Yang Adenovirus Bedanya Adalah Reseptor Untuk Adenovirus Adalah TLR9 Kemudian Akan Mengaktifasi Dari Sel Beta Yang Nantinya Akan Mengaktifasi Plasma Sel Plasma Sel Ini Akan Menghasilkan Antibodi Dan Memori Beta Sel Ini Akan Menghasilkan Memori Beta Sel Yang Nantinya Diharapkan Untuk Mampu Menyimpan Memori Dari Vaksin Yang Ada Di Sini Jadi Pada Saat Kita Sudah Tidak Terinfeksi Lalu Kemudian Terinfeksi Lagi Diharapkan Memori Dari B-cell Ini Muncul Kembali Namun Sampai Saat Ini Belum Ada Laporan Mengenai Ini Karena Tiga Bulan Setelah Pasia Infeksi Ternyata Antibodi Yang Dihasilkan Dari Orang Yang Sudah Terinfeksi Sudah Hilang Jadi Memorinya Seperti Tidak Sekian Presentasi Dari Saya Saya Kembalikan Kepada Moderator Pak Zain Terima Kasih Terima Kasih Ibu Reviani Atas Pemaparan Materinya Sangat Menarik Sekali Sekali Lagi Kepada Bapak Dan Ibu Peserta Live webinar Siang Hari Ini Apabila Bapak Dan Ibu Memiliki Pertanyaan Dapat Tuliskan Redaksi Pertanyaan Di kolom Q&A Dan Tidak Lupa Bapak Ibu Untuk Tuliskan Nama Serta Institusi Dan Juga Ditujukan Ke Siapa Baik Sedikit Mungkin Membahas Mengenai Materi Yang Bu Reviani Sampaikan Ini Mungkin Ada Pertanyaan Sedikit Bu Dari Saya Mungkin Munggo Dapat Dijawab Kalau Ibu Sampaikan Tadi Mengenai Vaksin Kemudian Ada Potensial Terapi Menggunakan Sel Dendritic Base Terapi Kalau Ibu Sampaikan Bahwa Vaksin Punya Beberapa Kelemahan Seperti Tidak Laju Mutasi Virus Tidak Bisa Diimbangi Dengan Perubahan Vaksin Diterima Diterima Masyarakat Kemudian Ada Masalah Consent Timeline Apakah Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Setelah Itu Lenyap Kemudian Di Indonesia Saat Ini Ada Dendritic Sel Best Therapy Yang Mungkin Terapinya Secara Otologus Dari Pasien Ke Pasien Itu Lagi Pertanyaan Dari Saya Mungkin Dapat Dijawab Apakah Ini Pertanda Bahwa Dendritic Cell Best Therapy Itu Justru Lebih Efektif Dibandingkan Vaksin Apapun Entah Itu Yang Mungkin Dari Asia Eropa Atau USA Mungkin Sedikit Dijawab Sebelum Kita Beralih Ke Sesi Berikutnya Bu Terima Kasih Untuk Menjawab Apakah Itu Efektif Dibandingkan Efektif Dibandingkan Vaksinasi Yang Lain Itu Saya Belum Bisa Menjawab Karena Belum Ada Data Pasti Jadi Sampai Saat Ini Pun Masih Untuk Pengujian Tahap Uji Klinis Tahap Dua Masih Berlangsung Untuk Vaksin Nusantara Ini Jadi Efektif Atau Tidaknya Itu Kami Masih Belum Bisa Menjawab Yang Pasti Ini Adalah Pilihan Dari Sekarang Saat Ini Di Dunia Itu Ada Namanya Personalized Medicine Jadi Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Itu Berbeda Karena Menurut Peneliti Dunia Menurut Klinisi Dunia Antara Orang Satu Dengan Orang Lain Itu Badannya Sudah Beda Jadi Harusnya Dosis Obat Atau Dosis Apapun Yang Akan Dimasukkan Ke Orang Itu Beda Nah Ini Yang Saat Ini Masih Digalakkan Jadi Mungkin Di Indonesia Masih Belum Terlalu Familiar Jadi Kalau Di Barat Ini Sudah Ada Jadi Banyak Penelitian Dari Fakultas Farmasi Di Eropa Kemudian Di Amerika Itu Terhadap Personalis Medisin Dan Salah Satunya Ini Adalah Dari Sel Denditek Nah Untuk Yang Vaksin Berbasis Sel Denditek Ini Kenapa Kok Salah Satu Bisa Menjadi Tujuan Alternatif Karena Itu Jadi Seperti Dari Kita Untuk Kita Oleh Kita Jadi Sel Denditeknya Adalah Punya Kita Sendiri Lalu Kita Akan Bisa Ini Logik Itu Ya Apa Nenya Prinsipnya Kita Pasti Akan Bisa Lebih Bisa Mengatasi Dari Antigen Dari Luar Yang Sama Dengan Apa Yang Kita Punya Dari Tubuh Kita Diharapkan Susceptible Sama Tubuh Kita Nah Diharapkan Karena Susceptibilitasnya Ini Maksudnya Efektivitasnya Ini Tinggi Ke Kita Diharapkan Antibody Yang terbentuk Juga akan Semakin Tinggi Baik Terima kasih Bu Reviani Dan mungkin Ada kelebihan Tidak Bu Mengenai Sel Dendritik Ini Mungkin Lebih panjang Memorinya Dibandingkan Kalau Vaksin Ibu Sebutkan Tadi Sampai Tiga Bulan Kalau Sel Dendritik Apakah Ini bisa Sampai Seumur Hidup Si Orang Tersebut Bu Iya Jadi Untuk Sel Dendritik Ini Karena Dia memang Menyimpan Memori Memori Dari Imun Respon Imun Nah Itu Memang Dia Lebih panjang Daripada Pada Saat Respon Humoral Jadi Karena Pada Saat Vaksinasi Biasa Yang kita Tangkap Yang kita Ukur Adalah Respon Humoral Saat Ini Nah Untuk Sel Dendritik Ini Memang Ada Sedikit Apa Delay Masa Awal Tapi Untuk Kedepannya Diperkirakan Itu Lebih Longger Lebih Panjang Masa Antibody Untuk Terbentuk Baik Ibu Terima kasih Atas penjelasan Dari Ibu Reviani Apat Disorsa Vitam Dari Ibu Rush Tari Tari Hing Diwin